Nusa Penida Nusa Penida selama ini dikenal memiliki wikaya perairan dengan berbagai rangkaian terumbu karang yang indah dan beragam jenis. Hal inilah yang bisa menjadi potensi ekonomi baru bagi Nusa Penida, yakni melalui budidaya terumbu karang. Perwakilan kelompok pecinta terumbu karang nuansa pulau, Inyoman Karyawan dan Inyoman Widana bertemu dengan Bupati Klumpum, Inyoman Suwirta, Kamis 27 persatu. Mereka memaparkan potensi dari kondisi terumbu karang di Nusa Penida, dan potensinya untuk dibudidaya ke depannya. Inyoman Widana menjelaskan, saat ini dirinya melihat adanya penurunan dalam upaya pelestarian terumbu karang di Nusa Penida. Terlebih pasca adanya pengalihan kewenangan KKP Nusa Penida. Atas hal ini, pecinta terumbu karang ini sudah melakukan upaya transplantasi terumbu karang di Desa Pes dengan panjang 5.700 meter dan lebar rata-rata 65 M setidaknya ada sekitar 50.000 bibit terumbu karang yang dikembangkan untuk keselamatan biota laut. Namun menutupnya tidak bisa sembarangan untuk menjadikan terumbu karang sebagai komoditi ekpor. Terumbu karang tidak boleh diambil sembarangan. Jika untuk komoditi ekpor, harus dari kegiatan budidaya, serta sudah mendapatkan izin dan pengawasan ketat dari intansi yang berwenang. Apalagi menurutnya, terumbu karang di Nusa Penida memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dan warna yang cerah. Selain budidaya, kelompok ini juga mengusulkan untuk dibuatnya kawasan Taman Karang sebagai destinasi wisata bahari. Menanggapi masukan ini, Bupati Klungkung Inyoman Suwirta menugaskan dinas terkait bekerjasama dengan kelompok pecinta karang Nuan Sapulau untuk membuat konsep yang akan dikembangkan dengan potensi perairan ini. Kedepan Suwirta juga tugaskan kepada dinas pariwisata untuk memperkuat marketing pariwisata, termasuk pariwisata bahari melalui video promosi pariwisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!